Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan kami di acara Dialektik TV Kita akan podcast bersama Mas Heri Hariatul Azumi Serakul Sekretaris Komite Jari Ibu Kita akan membahas tentang permasalahan Permasalahan geopolitik dunia Ini masanya menarik kita melanjutkan Tentang permasalahan kita kemarin Kita sempat membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat ya kan Dimana ada pergantian Direktur CIA Lalu pergantian Menteri Keuangan Dan Menteri Luar Negeri Walaikumsalam sudah bahas bagaimana dampaknya Di Asia Tenggara atau khususnya Indonesia juga Nah ini sekarang kita melanjutkan diskusi tersebut Dimana kita harus melihat bagaimana nih Indonesia Apakah mungkin Menjadikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan internasional Internasional ya Iya Bang Adri Sangat menarik pertanyaan dan pernyataan ini Karena memang hari ini kalau kita lihat Media semua mengarah kepada bagaimana Amerika akan comeback Amerika kembali ke panggung politik Internasional yang sebenarnya Karena pada era terang kemarin kan Dianggap terlalu urusan dalam negeri kan Urusan menjadikan Apa namanya Di fase antara ini Amerika bisa survive kan Di dalam negeri Jadi bisa menjadi landasan untuk internasional Nah sekarang betul-betul kembali kepada Kalau bahasanya Kisor Mahbubani itu namanya Tradisional foreign policy Tradisional foreign policy Jadi Amerika itu punya foreign policy tradisional Yaitu Menjadi Penjamin keamanan Sekaligus penjamin kesehatan Itu namanya tradisional policy luar negeri Amerika Di dokterin mereka ya Nah hari ini dengan Kemarin ada namanya quad meeting Ada pertemuan Seki empat Di Anchorage Alaska Antara Amerika India Australia Dan Jepang Kurang lebih Pertemuan itu adalah bagaimana Kita memperbarui pandangan Atau memperbarui Atau memaknai kembali Kehadiran politik luar negeri Amerika Di kawasan Pasifik ini Di kawasan Asia Pasifik Terdekat Karena memang Cukup lama terjadi namanya Vakum Kekosongan di dalam politik luar negeri Amerika Yang betul-betul terarah Terkoordinasi Nah Ini Bagi saya akan sangat strategis Tadi Bang Antri menanyakan Apakah mungkin Indonesia Akan menjadi Memberi solusi Begini Bang Antri Memang Pasca Perang Dingin itu Kita tidak bisa lagi Menjadi satu-satunya negara Yang menentukan Maka kemudian Dikenal namanya Multilateralisme Sebenarnya Sejak adanya PBB itu Karakternya multilateral Sebenarnya Tapi karena ada Great power Ada kekuasaan Atau negara besar Di dunia yang seberkuasa Adidaya Waktu itu Indonesia dan Amerika Dan kemudian China misalnya Multilateralisme Tidak bisa menekan Tidak bisa Misalnya Pelompok negara Menekan Amerika Agar jangan melakukan Suatu tindakan tertentu Itu tidak Tidak diberundingkan Termasuk misalnya Serangan ke Teluk Kemudian Serangan ke Libya Dan seterusnya Waktu itu kan Banyak yang menolak Nah Hari ini Ternyata Multilateralisme itu Menjadi sesuatu Yang bahku Betul-betul Menjadi satu Norma Karena Tidak ada lagi Satu negara Yang betul-betul Bisa menentukan Bahkan negara Adi kuasa Seperti Amerika Seperti Cina Tiongkok Seperti yang lainnya Hari ini Tidak bisa lagi Memaksakan kehendak Kepada negara lain Untuk mengikuti Apa yang Menjadi Kemauannya Harus Berkoordinasi Berkonsultasi Dan membuka Ruang dialog Dengan negara-negara lain Nah Dalam hal ini Kalau tadi ada pertanyaan Apakah Indonesia Itu sendiri Bisa Menjadi solusi Begini Di dalam politik luar negeri Ada namanya Sentraliti Ada konsep tentang Sentraliti Apakah Indonesia Bisa menjadi sentral Di dalam kasus ini Saya menganggap bahwa Sentraliti teori ini Ditantang dengan Situasi Jadi tidak mungkin lagi Indonesia Sendirian Itu Bisa Memaksa Negara-negara ASEAN Untuk Misalnya Memihak Cina Atau memihak Amerika Tidak bisa Jadi Indonesia harus Ngomong pada Singapura Ngomong pada Malaysia Ngomong pada Brunei Ngomong pada Vietnam Ngomong pada Filipin Dan seterusnya Laos Kamboja Dan seterusnya Walaupun tentunya Masing-masing memiliki Kekuatan yang berbeda Tetapi Tidak bisa Misalnya Singapura Karena dekat dengan Amerika Memaksa Negara-negara lain Untuk Pro-Cina Pro-Amerika Misalnya Atau Katakanlah Ada negara Di dalam ASEAN Yang pro-Cina Dan memaksa Yang lain Untuk pro-Cina Tidak bisa Jadi sekarang Harus mengadakan Dialog Ngomong-ngomong Ini gimana Akhirnya Kita jalan ke luarnya Nah dalam konteks ASEAN Yang mungkin dilakukan Sebenarnya adalah Bagaimana membangun Sebuah platform Agar baik Amerika Maupun Cina Itu menghargai ASEAN Menghargai Namanya Solusi yang diberikan Oleh ASEAN Jadi ASEAN Tidak boleh memihak Cina Atau memihak Amerika Memang ada masalah Dengan Cina Terkait dengan Nine-Dash lain Yang Diklaim oleh Negara-negara Asia Tenggara Diklaim oleh Brunei Malaysia Vietnam Filipin Terkawasan tersebut Tetapi Apakah Serta-merta Pernyataan Atau Sikap Dari negara-negara Yang Klaiman State itu Otomatis Mereka Anti Cina Belum Itu juga Karena ada Dinamika Yang lain Di situ Seperti Ada Sejarah Ada Hubungan Budaya Ada Hubungan Perang Dingin Dan seterusnya Jadi Sekali lagi Apakah Indonesia Mampu Secara Basis Ada Tetapi Metodologinya Harus Multilateral Metodologi Ini akan Menentukan Cara Kita Untuk Menyelesaikan Perbagai Permasalahan Dunia Terkait dengan Palestine Misalnya Oke Oke kita Sebagai Majority Muslim Population Dengan Penduduk Lebih dari 200 Juta Muslim Tetapi Pertanyaannya Adalah Sebaik Apa Hubungan Kita Dengan Misalnya Dengan Iran Dengan Turki Dengan Saudi Dengan Mesir Misalnya Dan negara-negara Timur Tengah Yang lainnya Yang tergabung Di dalam Oki Maupun Gulf State Council Misalnya Jadi Kalau kita Punya Gagasan Perdamaian Maka Kita Mampu Meyakinkan Negara-negara Lain Agar Mengikuti Metodologi Atau Rute Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Indonesia Seperti Kemarin Terkait Dengan Kudita Di Myanmar Myanmar Ini Secara Afiliasi Memang Kan Pro Tiongkok Karena Tiongkok Memerlukan Backup Dari Resim Militer Myanmar Untuk Membuka Akses Dari Pendalaman Tiongkok Sampai Ke Laut India Yang mana Itu Sangat Penting Sebagai Antisipasi Ketika Terjadi Ketegangan Di Laut Cina Selatan Dan Selat Malaka Sehingga Tidak Memungkin Adanya Suatu Navigation Disitu Kan Kemudian Selalu Ada gagasan Namanya Freedom Of Navigation Bagaimana Laut Cina Selatan Tetap Bisa Dilayari Sekalipun Terjadi Ketegangan Karena Impact Ekonomi Luar Biasa Ketika Terjadi Namanya Disruption Terjadi Gangguan Terhadap Navigasi Yang Sudah Ada Disitu Jadi Satu Adalah Tentang Tadi Kita Semua Harus Mengadopsi Suatu Gagasan Multilateral Polisi Dimana Semua Harus Bicara Dialog Kolaborasi Dan Dan Yang Yang Kedua Adalah Sentrality Tadi Itu Harus Menjadi Satu Ritme Dengan Multilateralism Oke Kita Mengakui Atau Yakin Bahwa Indonesia Punya Peran Penting Karena Populasi Karena Lokasi Strategis Ataupun Karena Seberdaya Alam Tetapi Itu Semua Harus Menjadi Satu Mata Rantai Dengan Namanya Kawasan Bahwa Indonesia Harus Bersatu Dengan ASEAN Dalam Menghadapi Dilema Laut Cina Selatan Dalam Menghadapi Turbulensi Yang Terjadi Akibat Ketegangan Hubungan Antara Cina Dan Amerika Tapi Arahnya Kedepan Memang Kita Mengambil Solusi Solusi Yang Non Militer Non Military Solution Kenapa Karena Military Solusi Sini Akan Sangat Berbahaya Jika Terjadi Di Pasifik Kita Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Perang Ini Akan Berakhir Kalau Terjadi Sekali Letupan Bedil Meriam Misalnya Rudal Karena Cina Ini Punya Penduduk Yang Sangat Besar Apakah Mungkin Suatu Perang Yang Full Scale Dimana Amerika Masuk Ke Cina Atau Masuk Negara Negara Yang Dianggap Sukutu Cina Misalnya Ini Sangat Akan Berperang Yang Sangat Berisiko Tinggi Banyak Negara Memilih Untuk Memberikan Solusi Non Militer Militer Walaupun Bukan Tidak Mungkin Di Dalam Suatu Ketegangan Akan Terjadi Satu Solusi Yang Bersibat Militer Ada Perang Tapi Dalam Skenario Yang Kita Disusun Kemarin Indonesia Harus Siap Dengan Double Skenario Itu Skenario Militer Maupun Non Militer Kalau Non Militer Berarti Kita Mengambil Jalan Dialog Jalan Perdamaian Jalan Kerjasama Tidak Ada Lagi Peluang Untuk Pecah Perang Di Asia Kira-kira Indonesia Siap Kalau Terjadi Perang Perang Terjadi Di Laut Cina Selatan Karena Kalau Kita Lihat Barang Impor Lewat Dari Laut Cina Selatan Itu Apakah Kita Siap Indonesia Tidak Secara Khususus Menyiapkan Diri Untuk Bertempur Secara Militer Dengan Cina Walaupun Memang Selalu Dari Dulu Kita Ada Ancaman Kuning Ancaman Dari Serangan Dari Utara Dulu Ada Peristiwa Kubilaikan Kaisar Kubilaikan Dinas Diyuan Mengirim Pasukan Untuk Menghukum Raja Kertanegara Dari Singosari Kemudian Pulang Terkalahkan Akibat Kecerdikan Seorang Pangeran Yang Bernama Radin Wijaya Itu Namanya Ancaman Kuning Itu Selalu Ada Dalam Naskah Naskah Dalam Cerita Cerita Rakyat Bahwa Pernah Ada Suatu Invasi Dari Utara Oleh Bangsa Mongol Mongol Sebenarnya Bangsa Bangsa Mongol Kebetulan Dinas Diyuan Dari Mongol Menguasai Tiongkok Maka Otomatis Pasukan Yang Dikirim Sebagian Tiongkok Sebagian Mongol Sebagian Cina Sebagian Mongol Maka Bayaran Itu Yang Harus Diperjelas Lagi Karena Banyak Orang Juga Meyakini Bahwa Tiongkok Ini Bukan Bangsa Yang Expansionis Modelnya Adalah Penetrasi Ekonomi Di Berbagai Wilayah Yang Dianggap Menjadi Zona Pengaruh Tiongkok Yang Sekarang Menjadi Oversus Chinese Community Ini Semua Negara Ada Oversus Community Chinese Community Ada Namanya Kecinan Di Kawasan Di Seluruh Dunia Nah Itu Juga Bagian Dari Difusi Budaya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Sisi Positif Itu Adalah Bagian Dari Satu Difusi Budaya Yang Kemudian Mengarah Kepada Interaksi Interaksi Budaya Dan Itu Akan Menjadi Sangat Positif Bagi Terjajinya Penyerbukan Silang Budaya Jadi Ketika Budaya Budaya Itu Saling Menyerbuk Saling Saling Memberi Saling Memberikan Satu Energi Maka Akan Terjadi Namanya Mixer Dan Sangat Bagus Peradaban Manapun Yang Mengalami Mixer Itu Akan Mengalami Rise Dan Mengalami Suatu Kenaikan Gitu Jadi Kira-kira Siap Kita Mas Apa Kemungkinan Dialog Masih ada Tidak Atau Sebenarnya Secara Militer Kita Siap Atau Kita Hanya Siap Dialog Saja Gini Kalau Secara Militer Secara Sumber Daya Kita Memiliki Penduduk 270 Juta Artinya Secara Sumber Daya Militer Manpower Siap Untuk Perang Siap 270 Penduduk Itu Sangat Besar Kemudian Kalau Secara Persenjataan Ya Memang Kita Ini Belum Terlalu Kuat Secara Persenjataan Teknologinya Sejak Upgrade Terus Jadi Perang Itu Tidak Hanya Sekedar Jumlah Penduduk Atau Teknologi Tapi Juga Mentalitas Kanuragan Mentalitas Bangsa Indonesia Bangsa Yang Siap Berperang Makanya Tidak Ada Lagi Suatu Kekuatan Yang Berani Melakukan Perang Terbuka Dengan Suatu Suatu Negara Dengan Penduduk Yang Sang Besar Karena Tidak Selesai Perang Itu Tidak Usah Banyak Banyak Bagaimana Sampai Sekarang Di Afganistan Amerika Belum Bisa Keluar Dari Sana Keluar Dengan Solusi Sama Kalau Misalnya Amerika Menyerang Tiongkok Apakah Bisa Keluar Dari Tiongkok Jadi Perang Itu Betul Mestinya Hanya Menjadi Suatu Alternatif Dari Kebuntuan Politik Atau Tidak Perang Perang Itu Hanya Sekedar Ukuran Kekuatan Sudahlah Kalau Kalah Kalah Kita Akui Kalah Kita Diskusi Kita Rundingan Jadi Di dalam Konteks Apakah Indonesia Itu Siap Berperang Maupun Siap Berdamai Itu Harus Disiapkan Polanya Disiapkan Modelnya Justru Kalau Menurut saya Dengan Adanya Ketegangan Antara Amerika Dan Cina Katakanlah Begitu Betul Kita Bisa Ngomong Tolong Hormati Integritas Kami Kebutuhan Melayu Indonesia Dan Kita Berdagang Antara Negara Konsekuensinya Kita Harus Meningkatkan Industri Karena Dari Industri Kita Bisa Memproduksi Barang Barang Memproduksi Item 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 Yang Bisa Diberdagangkan Dengan Negara-negara Lain Bung Karno Bawa Imperialisme Kolonialisme Itu Sebenarnya Belum Mati Mereka Hanya Sekarat Sekarat Bisa Bangkit Artinya Ada Istilah Neo Imperialisme Itu Apakah Sampai Sekarang Masih Terjadi Pada Negara Kita Tidak Tidak Saya Sepakat Dengan Bung Karno Memang Namanya Peradaban Barat Itu Kan Dibiayai Dihidupi Dengan Namanya Imperialisme Jadi Kapitalisme Dan Imperialisme Itu Sebenarnya Menyatu Satu bagian Cuman Yang Berbeda Dari Waktu Ke Waktu Adalah Cara Dan Satelitinya Kelembutan Mainnya Kalau Dulu Kan Dengan Laskar Dengan Pasukan Bersenjata Menyerang Negara-negara Disini Kerajaan-kerajaan Disini Mengambil Alih Berkuasalah Mereka Walaupun Itu Bukan Bertempuran Sekali Dua Itu Berpuluh-puluh Kali Bertempuran Beratus Ratus Tahun Sampai Bisa Nyelesaikan Indonesia Nah Hari Ini Orang Bicara Tentang Ketergantungan Bicara Tentang Namanya Investasi Pertanyaannya Apakah Investasi Itu Bagian Dari Imperialisme Dalam Bentuk Ekonomi Ini Tergantung Cara Pandang Betul Karena Ada Satu Konsep Tentang Interdependency Saling Tergantung Dunia Dimana Dunia Majupun Butuh Dunia Berkembang Dunia Berkembang Butuh Dunia Maju Dan Itu Merupakan Satu Sinergi Sistem Dunia Cuman Kalau Kita Maknai Secara Secara Konspiratif Memang Kita Bicarakan Bangsa Lain Menjajah Kita Melalui Ekonomi Maka Muncul Pandangan Tentang Anti Asing Dan Anti Asing Itu Di Dalam Masyarakat Indonesia Tetapi Juga Ada Pertanyaan Yang Dalam Apakah Kita Menerima Sistem Kapitalisme Modern Atau Tidak Faktanya Kita Hari Ini Menggunakan Sistem Kapitalisme Sistem Perbankan Itu Kapitalis Sistem Demokrasi Itu Kapitalis Artinya Apa Sebenarnya Kita Sudah Lama Menjadi Negara Modern Atau Konsep Dalam Negara Modern Yang Mengaruh Sistem Kapitalis Cuman Kemudian Kalau Kita Bicara Dari Sisi Kepentingan Kita Sebagai Negara Yang Merdeka Maka Harus Ada Namanya Batas Ada Apapun Berkerjasama Ekonomi Dengan Negara Lain Itu Tidak Merugikan Kita Tidak Menyerahkan Kedahulatan Kita Secara Umum Karena Kedahulatan Itu Dijelaskan Dalam Segala Bentuknya Kedahulatan Di Laut Di Udara Di Bumi Penduduknya Pikirannya Terutama Karena Kedahulatan Pikiran Paling Penting Menjadi Landasan Bagi Semua Kedahulatan Yang Lain Apa Untungnya Menjadikan Negara Merdeka Tapi Kita Ini Pikiran Dikendalikan Oleh Para Imperialis Karena Mengendalikan Pikiran Itu Adalah Bagian Dari Kolonialisme Makanya Ada Tulisan Tulisan Tentang The Colonization Of Mind Menkoloni Pikiran Menjajah Dengan Pikiran Dengan Pikiran Apa Demokrasi Demokrasi Menjajah Kita Menjajah Cara Bernegara Indonesia Maka Kemudian Ada Dialog Disitu Ada Namanya Demokrasi Terpimpin Ada Demokrasi Pancasila Ada Demokrasi Ala Indonesia Jadi Dalam Posisi Sistem Dunia Yang Dikuasai Oleh Kapitalisme Ini Dikuasai Oleh Sistem Kapitalis Cara Kita Melakukan Negosiasi Adalah Dengan Cara Mengedepankan Menawarkan Secara Publik Nilai Nilai Lokal Kita Nilai Nasional Kita Jangan Sampai Nanti Split Satu Sisi Kita Menolak Sistem Barat Tapi Sisi Lain Kita Memakai Produk Barat Produk Itu Pikirannya Barangnya Komoditinya Macem-macem Nanti Penjajahan Itu Bisa Juga Merupakan Pikiran 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 Kita Indonesia Ini Dijajah Apakah Sistem Sekolah Itu Juga Untuk Penjajah Sekolah Ini Pertama Tumbuh Sebagai Bagian Dari Upaya Untuk Mensinkron Sumber Daya Manusia Dengan Industri Barat Industri Yang Dipelopor Oleh Barat Dalam Revolusi Industri Itu Memerlukan Tenaga Kerja Sistem Imperial Sistem Kolonisasi Ini Perlu Tenaga Kerja Manusia Baik Untuk Birokrasi Kolonial Maupun Tenaga Kerja Yang Relatif Terdidik Untuk Menghidupkan Fabrik-fabriknya Nah Itulah Yang Kemudian Sampai Sekarang Bertahan Kan ada Istilah Link And Match Sekarang Pertanyaan Begini Apakah The Owner Of Industry Di Indonesia Masih Seperti Yang Dulu Atau Sudah Berubah Kan Begitu Sejauh Mana Kedaulatan Industri Kita Bisa Terwujud Di era Kemerdekaan Ini Kalau Di sisi Pikiran Kita Masuk Terjajah Apalagi Industrinya Artinya Kita Membangun Industri Itu Bukan Karena Kebutuhan Nasional Kita Tapi Karena Suatu Resim Ekonomi Ekonomi Internasional Membutuhkan Suple Tertentu Yang Kemudian Melibatkan Indonesia Disitu Sekali lagi Apakah Kita Sudah Mampu Berpikir Secara Ekonomi Sudah Menjalankan Pikiran Pikiran Ekonomi Strategis Di Negara Ini Karena Sekali lagi Tadi Sistem Dunia Itu Ada Bertahan Berabad Abad Itu Selalu Karena Ada Proses Sistem Akumulasi Sistem Ada Orang Mendapatkan Apa Namanya Akumulasi Material Dari Daerah Cajahan Maka Itu Digunakan Untuk Pembangunan Digunakan Untuk Pembangun Universitas Macem-macem Yang Kemudian Itulah Yang Melanggengkan Sistem Kolonialisme Itu Walaupun Terjadi Dalam Berbagai Caranya Dalam Bentuk Yang Mungkin Lebih Halus Oh Mengajarkan Teori Ini Itu Juga Bagian Dari Bagian Dari Kolonisasi Karena Sebenarnya Kan Setiap Masyarakat Itu Memiliki Cara Berpikir Sendiri Ketika Cara Berpikir Bang Adri Saya Kendalikan Saya Menjajah Bang Adri Bukan 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 Bang Adri Mengendalikan Cara Pikirnya Mbak Astrid Bisa Ingat Itu Enggak Boleh Juga Penjajahan Kolonisasi Berikan Kebebasan Untuk Menjadi Diri Sendiri Sudah Sudah Saya Bebaskan Sudah Bebas Kan Jadi Sebenarnya Bagaimana Caranya Apa Pendidikan Kritis Apa Bisa Terjadi Di Mnet Bagaimana Pendidikan Kita Diarahkan Pasar Kerja Apakah Itu Bisa Menumbuhkan Budaya Kritis Di Dunia Pendidikan Dengan Arah Pasar Kerja Begini Kita Harus Paham Siapa Diri Kita Paham Diri Kita Paham Potensinya Paham Paham Orang Kenapa Karena Kemudian Kita Harus Dalam Era Globalisasi Dalam Era Dimana Ada Interdependensi Kesaling Tergantungan Maka Kita Menempatkan Diri Dengan Baik Bisa Menempatkan Dirinya Di Dalam Konstelasi Geoekonomi Dunia Ini Jadi Ada Peluang Dimana Para Industrialis Ataupun Pemodal Dari Luar Negeri Ingin Masuk Indonesia Itu Peluang Sisi Tapi Sesudah Ancaman Jadi Di Dalam Peluang Itu Ada Ancaman Itulah Namanya Suatu Risiko Yang Harus Diterima Sejak Bahkan Kita Mengambil Pilihan Terus Ancamannya Kira 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 Seperti Mas Terhadap Investasi Asing Itu Ancaman Bagi Kita Atau Ancaman Bagi Kita Kan Begini Investasi Asing Itu Sering Kalikan Kita Harus Lihat Dalam Kerangka Industrinya Investasi Asing Untuk Apa Kan Orang Asing Investasi Kan Terkait Satu Dengan Pasar Apakah Memang Dia Invest Untuk Pasar Indonesia Atau Dia Mau Invest Karena Ada Bahan Bagu Di Indonesia Yang Dia Perlukan Secara Langsung Atau Seperti Apa Nah Begini Jadi Ada Namanya Sikap Pemerintah Indonesia Di dalam Menerima Investor Asing Yang Pertama Adalah Bahwa Ada Satu Platform Yang Disadari Bahwa Kedepan Investor Asing Tidak Boleh Masuk Sekedar Hanya Untuk Ekstraksi Dan Itu Sudah Dilakukan oleh Jogowi Dengan Nickel Ya Nickel Tidak Boleh Lagi Diekspor Hanya Dengan Mentah Bahan Bakunya Atau Tanah Saja Harus Diekspor Dalam Bentuk Yang Sudah Diolah Bahan Jadi Nickel Nah Ini Penting Karena Apa Karena Dalam Kaitan Satu Matarantai Industri Dunia Indonesia Mau Ditempatkan Sebagai Apa Ada Yang Mengatakan Bahwa Indonesia Hanya Karena Memiliki Market Yang Besar Maka Orang Invest Disini Atau Hanya Karena Dia Kaya Maka Sumber Bahan Baku Sumber Material Romain Serial Maka Orang Invest Disini Untuk Ngeruk Langsung Sekali Sekali Lagi Ini Problem Kedepan Ini Akan Menjadi Risiko Besar Karena Kita Tetap Hanya Menjadi Negara Pasar Hanya Didesain Hanya Untuk Menikmati Produk Contohnya Adalah Kita Ini Kemarin Mas Agus Nyoto Misalnya Kita Ketemu Di Malang Dia Bilang Bahwa Nggak Akan Mungkin Bisa Bersaing Para Industri Rumahan Indonesia Menghadapi Serangan Misalnya Jilbab Impor Dari Tiongkok Yang mana Harganya Tidak Masuk Nggak Mungkin Bisa Disaing Nah Disini Ada Pertanyaan Tentang Quality And Eficiency Di Industri Kok Bisa Suatu Industri Itu Bisa Memproduk Suatu Hasil Yang Sangat Murah Tapi Berkualitas Bagus Yang dikenal Dengan Namanya Produk Made in China Semua Negara Terancam Dengan Produk China Bahkan Amerika Terancam Terancam Itu Supaya Tidak Terancam Dia Bangkitkan Industri Lokalnya Di Indonesia Tampaknya Agak Pesimistis Ketika Kita Bicara Tentang Industrialisasi Dan Kemudian Berhadapan Produk China Langsung Pesimis Kita Tidak Bisa Ngejar Ketinggalan Kita Nah Ini Juga Apatisme Yang Berbahaya Apatisme Berbahaya Karena Tidak Melihat Bahwa Ada Satu Peluang Besar Ada Satu Kekuatan Besar Juga Yang Sebenarnya Bisa Bisa Berbeda Dari Apa Yang Dipersepsikan Saya Dari Dulu Cenderung Mengatakan Bahwa Orang Yang Berpikir Kita Yang Mending Dagang Itu Yang Berbahaya Kita Bukan Masalah Dagang Saja Ini Masalah Harga Diri Bangsa Masalah Bagaimana Masa Masa Depan Kita Jangan Menamping Yang Panjang Karena Sekali Kita Mematikan Kapasitas Industri Kita Maka Membangkit Sudah Tadi Industri Nalar Nalar Industrialis Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Nalar Perdagang Kalau Perdagang Untung Lagi Kalau Industri Ini Kira-kira Kita Butuh Apa Membuat Apa Kita Dengan Industri Ini Mau Main Dimana Memang Ada Hitung Hitung Cost Efisiensi Segala Macem Cos Benefit Analisis Segala Macem Tetapi Tidak Semuanya Bisa Dihitung Dengan Kalkulasi Untung Rugi Karena Hal Strategis Yang Menyakut Masa Depan Bangsa Dan Negara Misalnya Industri Pertahanan Kalau Kita Menyerahkan Bahan Bagus Pada Impor Bagaimana Jika Impor Itu Mengalami Disruption Mengalami Gangguan Bahan Bagunya Maka Kita Tidak Bisa Bukan Apa Maka Selalu Ada Namanya Industri Strategi Industri Yang Mana Itu Menjadi Prioritas Suatu Negara Tidak Tergantung In case Of Emergency Kepada Negara Negara Yang Tidak Akan Mendukung Karena Itu Harus Dicukupi Dengan Self Efficiency Cukupi Dengan Namanya Self Producing Nation Ada Kemandirian Ekonomi Terus Jadi Bagaimana Mas Tentang Tadi Apakah Kita Perlu Benci Produk Asing Atau Sebaiknya Bagaimana Begini Memang Di Era Competitiveness Ini Kompetisi Kalau Orang Mengatakan Kecintaan Produk Dalam Negeri Memang Harus Pak Jokowi Sendiri Kita Harus Benci Produk Asing Dengan Makan Kita Mencintai Produk Sendiri Kebanggaan Pada Produk Sendiri Saya Kira Semua Negara Begitu Berpikirnya Ketika Amerika Masuk Ke Pasifik Pasti Belakangnya Sudah Berbaris Para Industrialis Para Pengusaha Sama Ketika Cina Itu Mengusung Gagasan Tentang Belt And Road Inisiatif VRA Itu Dibelakangnya Sudah Banyak Berbaris Para Pengusaha Untuk Masuk Kesitu Jadi Ketika Membuka Koridor Ekonomi Dari Iwu Sampai Madrid Spanyol Melalui Pembangunan Rute Kereta Api Itu Maka Dibelakangnya Sudah Pasti Para Industrialis Sampai Kerja Nah Sekarang Pertanyaan Saya Kepada Bang Adria Bagaimana Kaum Industrialis Indonesia Apakah Masih Ada Yang Betul Mental Industrialis Jangan Jangan Sekarang Sudah Menjadi Paket Kecil Dari Industris Global Jadi Tidak Memiliki Satu Kebanggaan Kemampuan Untuk Berpikir Dalam Skala Makro Kalau Indonesia Ini Menjadi Primus Interparis Masih ASEAN Misalnya Di Dalam Menyelesaikan Berbeda Ketegakan Dunia Di Belakang Kebijakan Pemerintah Ini Kita Punya Apa Yang Bisa Kita Pertukarkan Di Kalangan Di Level Global Jangan Jangan Kita Hanya Bermain Terlalu Formalitas Dan Tidak Memiliki Apapun Bahkan Sekarangan Franchise Franchise Dari Taiwan Segala Macem Itu Harganya Sangat Murah Mas Dibanding Franchise Asli Indonesia Yang Bisa Puluhan Juta Sedangkan Mereka Tiga Juta Sudah Buka Usaha Itu Tadi Kalau Misalnya Gini Kita Bicara Tentang Hubungan Antara Indonesia Dengan Singapura Terlalu Selalu Terjadi Hubungan Persahabatan Sempat Tegang Segala Macem Tetapi Setiap Di Balik Itu Terjadi Hubungan Bisnis Ada Bisnis Singapura Invest Indonesia Dan Sebaliknya Kita Juga Banyak Pengusaha Kita Yang Haru Uang Di Singapura Itu Hubungan Timbal Balik Yang Saling Memerlukan Sama Juga Misalnya Papua Kita Bicara Papua Papua Di Masih Internasional Kawasan Di Melanesia Maka Maka Proyeksi Ekonominya Itu Harus Ikut Pada Proyeksi Politik Peran Geopolitik Indonesia Yang Sedemikian Strategis Sebenarnya Itu Tidak Diikuti Proyeksi Ekonomi Geoekonominya Ini Tantangan Besar Bagi para Pemimpin Indonesia Jadi Kita Seolah Bicara Memila Palestina Tapi Gerak Maju Ekonominya Gak Kesana Kita Bicara Tentang Oki Konferensi Islam Tapi Gerak Ekonomi Kita Gak Menuju Kesana Itu Hanya Formalitas Kamuflasnya Di 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 Pabrik Saja Hanya Terlihat Kita Hanya Supaya Terlihat Jadi Ada Perubahan Di Dalam Cara Kita Melihat Dan Menyiapkan Tergantikan Itu Semua Jadi Peluang-peluang Harus Diidentifikasi Disusun Betul Rangka Operasionalnya Dan Harus Selalu Disitu Ada Agenda Nasional Yang Mengikut Agenda Yang Kita Perjuangkan Itu Kita Bicara Tentang Memberikan Pengakuan Palestina Dan Israel Sekaligus Maka Disitu Membuka Peluang Bagi Terjadinya Komunikasi Bisnis Kerjasama Ekonomi Antar Negara Maupun Antar Kawasan Dan Mungkin Juga B2B Bisnis B2B Nanti Selaras Pikiran Kata Dan Laku Harus Selaras Sekarang Kaum Industrialis Para Pengusahanya Harus Satu Alur Dengan Pemerintah Punya Program Memang Pemerintah Bukan Segala-galanya Tapi Dengan Pemerintah Ini Semuanya Bisa terbantu Semuanya Bisa Dijalani Dengan Baik Kita Perlu Pemerintah Untuk Membuka Jalan Membuka Komunikasi Politik Dan Ekonomi Ke Berbagai Negara Yang Bisa Menanggung Risiko Negara Pemerintah Pada Akhirnya Oh Bagaimana Risiko Politik Di Suatu Negara Oh Resim Resim Siapa Ini Dicek Semoga Kami Jadi Kelihatan Banyak Gimik Nah Itu Karena Demokrasi Kita Demokrasi Gimik Demokrasi Salon Akhirnya Yang Diwujudkan Bukan Bukan Gagasan Besar Tapi Oh Cara-cara Di dalam Raya Simpatif Publik Belum Tentu Sesuai Dengan Kebutuhan Nasional Kita Itu Cara Untuk Penarik Perhatian Orang Politik Citra Citra Kalau Citra Saya Tidak Bisa Terlalu Mengandalkan Kesitu Citra Ini Hanya Untuk Menai Simpatif Masa Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Fakta Seringkali Citra Tidak Bukan Fakta Bahkan Bukan Berseberangan Dengan Fakta Menjual Persepsi Bukan Fakta Menjual Citra Tadi Menjual Peduli Rakyat Oh Ini Lembaga Survei Dicari Persepsi Publik Bukan Faktanya Mungkin Pertanyaan terakhir Mas Donald Trump Sempat Bicara Gini Presiden Indonesia Sudah Saat Itu Dikeluarkan Dari Golongan Negara Berkembang Tapi Negara Maju Begini Indonesia Ini Memiliki Semua Syarat Untuk Menjadi Negara Maju Masalah Adalah Satu Apakah Sudah Sambung Semua Potensi Yang Ada Alam Manusia Kepemimpinannya Karena Kalau Trump Bicara Itu Masa Indonesia Gak Bisa Gitu Dengan Semua Kekayaan Alam Ya Letaknya Yang Sangat Strategis Semua Ada Di Indonesia Jadi Bagi Saya Gagasan Tentang Menjadi Negara Maju Sudah 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 Kan Lupa Harto Juga Sudah Apa Namanya Itu Tinggal Landas Hampir Tinggal Landas Kemudian Sekarang Ternyata Orang Melihat Dan Mengakui Bahwa Produk Sudah Hebat Tinggal Bagaimana Kita Strategi Strategi Menjadi Negara Maju Negara Yang Develop Countries Yang Bukan Under Develop 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 Countries Walaupun Kriteria Itu Relatif Ada Ukuran Masalah GDP Masalah Volume Perdagangan Masalah Macem-macem Masalah Gini Resio Dan seterusnya Ada Itu Nantungannya Semua Termasuk Masalah Kemiskinan Indonesia Ini Satu Sisi Potensinya Besar Tapi Kemiskinan Juga Masih Cukup Besar Artinya Apa Ada 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 Ketidak Singkronan Antara potensi Dengan Fakta Sekali lagi Banyak Negara Yang Potensinya Besar Tapi Juga Gagal Memanfaatkan Itu Karena Terjebak Dalam Kutukan Sumber Daya Alam Karena Semua Berebut Ekstraksi Berebut Mendapatkan Langsung Dari Alam Tanpa Berusaha Berinvestasi Di Pengolahan Berinvestasi Di Politik Yang Lebih Demokratis Indonesia Investasi Sudah Besar Sistem Politik Sistem Politik Ya Demokratis Masalahnya Adalah Kenapa Muncul Pandangan Bahwa Indonesia Yang Demokratis Ditunggang Ini Para Oligarki Menambah Risiko Karena Oligarki Ini Kan Bukan Konsep Ekonomi Terbuka Tertutup Menguasai Sistem Sistem Dilakon Tidak Secara Fair Fairness Berkurang Hanya Sekelompok Kecil Orang Yang Menguasai Sistem Jadi Sistem Harus Dibikin Demokratis Juga Sehingga Tantangan Pembangunan Yang Lebih Merata Itu Bisa Terjadi Demokrasi Itu Ekonomi Merata Sekedar Pertumbuhan Saya Ekonomi Merata Ekonomi Yang Bisa Dinikmati Oleh Semua Rakyat Indonesia Yang Itu Menjadi Cita-cita Dalam Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Jadi Jangan Sampai Kita Ini Hanya Bicara Norma Tapi Tidak Menyandari Apa Yang Kita Bicarakan Bicara Tentang Pancasila Tapi Kita Tidak Mengerti Apa Yang Kita Maksud Dengan Pancasila Itu Karena Kita Ditantang oleh Bung Karno Dulu Investasi Investasi Dan sumber daya alam Ini harus diolah oleh Kader-kader terbaik bangsa Yang betul-betul Mencintai negerinya Yang betul-betul Menjadi penyambung lidah rakyat Agar kita berdikari Agar berdikari Jadi gagasan itu Yang harus ditelanjutkan Saya kira Baik melalui partai Maupun non-partai Karena Bung Karno Jauh melampaui partai Kepemimpinannya beliau Jauh melampaui partai Bisa ya Tanpa partai Bisa Bisa Beli ini kan Kepemimpinan budaya Kepemimpinan politik Kepemimpinan ekonomi Dan kepemimpinan dunia Terusaktif Dunia Sekarang ada istilah Inani Itu Indonesia dan dunia Karena kita menyadari Satu adalah Dunia saling tergantung Indonesia tergantung pada dunia Dunia tergantung pada Indonesia Jadi ada hubungan Yang simbiosis mutualisme Disitu Kolaborasi Kolaborasi Oke terima kasih Mas Heri Oke Pak Adri Atas waktunya Terima kasih Nanti kita Saya tanya-tanya lagi Minggu-minggu ini ya Nanti sama-sama tanya ya Tangan lupa Tanya Pak Aca Terima kasih Terima kasih Mas Heri Atas waktunya Semoga Kita bisa podcast lagi Dengan Tema-tema Yang lebih banyak lagi Lebih menantang lagi ya Terima kasih Sahabat-sahabat Direktik TV Dimana pun Anda berada Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Channel Direktik TV Terus saksikan kami ya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih